Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back youtube channel kembali lagi ke youtube channel nya Nurhas buat teman teman terima kasih kalian sudah mau mengklik video aku kali ini nah aku pengen ngajakin kalian makan disini karena berhubung aku gak masak di rumah makanya aku diajakin suami makan di rumah di luar aja deh jadi disini kami makan di cabai merah aku sambil lihat-lihat menu dan sekalian aku pengen pesan sama suami aku kalau untuk menu disini yaitu menu nya sama sih masakan ala indonesia itu gak masakan kore ataupun jepang oh ya mohon maaf ya teman teman apabila suara aku lagi agak serak nih karena aku lagi kena plu beberapa hari ini semoga teman teman semua termasuk mami-mami semoga kalian sehat-sehat aja ya dan ini aku lagi nunggu pesanan aku iya masakin jadi disini aku sama suami sambil nunggu sambil ngobrol-ngobrol dan sambil bercanda ini momen yang aku suka banget apabila saat santai-santai itu aku suka banget ngobrol sama suami cerita apa aja masalah rumah tangga kami masalah apapun atau masalah keluarga-keluarga yang lain momen ini yang sangat aku suka banget saat berduaan sama suami yaitu terkadang bercanda saling curhat saling cerita-cerita gimana nih keseharian ini di kantor ataupun gimana nih keseharian di rumah selalu deh saling cerita sama pasangan lain dan alhamdulillah menu kami udah datang aku cuman pesan 3 menu doang 3 bakar sama mie goreng jawa sama aku lupa ini aku pesan apa sop sapi juga tapi aku lupa ini menunya apa alhamdulillah aku makan dulu ya teman-teman bersama suami semoga kalian gak ngiler ya setelah aku makan sama suami lanjut lagi aku pengen jalan-jalan aja sini sekalian cuci muka dan lihat suami aku lagi cobain jazz sejujurnya kalau beli jazznya buat apa ya tapi dia pengen coba-coba aja cocok gak dan lihat deh badan kami berdua sama-sama pada subur sekarang susah banget buat ngurangin berat badan padahal aku udah berbagai macam cara buat diet apapun tapi gak tau lah badan aku masih tetap aja besar seperti ini aku pengen ngurusin tapi aku gak bisa aja teman-teman semua ada selesai buat ngurusin berat badan aku itu takut banget beli baju takutnya baju itu gak muat atau gak sedang makanya aku gak beli baju deh oke esokan paginya masya Allah ini ada kejadian rencananya aku pengen beres-beres di dapur tapi masya Allah kadar Allah ini kaca lemari pakaian aku itu pecah masya Allah padahal ini kacanya itu banyak banget remah-remahannya juga banyak banget ini deh lemari aku jadi gak ada penutupnya deh sebelah rencananya aku males banget buat ngeberesinnya tapi kalau gak diberesin siapa lagi ya yang ngeberesin kalau gak aku yaudah pelan-pelan ini aku beresin aku sapu-sapu dulu biar aku kumpulin aku pakai sarung tangan juga buat ngeberesinnya aku masukin di dalam plastik dulu walaupun dimasukin dalam plastik ini pasti bakalan sobek karena kena kaca ini kacanya itu banyak banget terus remahan-remahannya juga sampai ke kasur makanya aku sedikit demi sedikit deh ngeberesin ini semua perlahan takutnya juga kan luka di tangan makanya aku perlahan-perlahan aja masukinnya di dalam kantong plastik sambil diperhatikan dan ini juga aku pakai sandal biar nanti kaki aku gak luka jadi aku pakai sandal aja aku gak ngikutin yang lagi rame-rame ini vlog mecahin kaca cuman buat konten doang enggak ya teman-teman ini emang kejadian yang gak aku inginkan tadi kan rencananya aku itu selesai mandi pengen ganti pakaian tapi pas aku ngebuka itu ternyata kacanya itu copot dan masalah kacanya itu jatuh arah ke pintu untungnya itu kacanya itu gak arah ke aku jadi langsung aja deh aku kabarin sama suami kalau lemari kaca itu pecah suami aku khawatir banget takutnya kalau kacanya itu kena aku tapi alhamdulillah kacanya gak gak kena aku sedikit pun jadi disini langsung aja aku beresin semuanya terus tadi aku plastikin juga aku lapis juga plastiknya karena aku ini gak ada kardus ataupun gak ada seropom atau apa-apa makanya aku pakai plastik aja terus aku bungkus sama koran ini juga udah beberapa bungkus ya aku ngebungkusinnya karena kan itu kaca itu tembus makanya aku bungkusin banyak banget sama koran dan aku lakban juga pakai lakban yang bening di setiap sisinya biar nanti kan gak gak cepet robek deh kena kacanya kasihan kan buat paman-paman yang ngebuang sampahnya nanti luka terus disini juga aku pakai paper bag yang gak kepakai udah bolong-bolong sekalian juga aku buang juga disini aku bungkus lagi pakai lakban biar semuanya rapi dan biar gak kena orang-orang kasihan kan kalau kena keca-keca nanti luka dan kasihan juga takutnya kan nanti infeksi terus disini juga aku tulis awas kaca nah sambil ngikutin konten-konten yang lain juga nulis kayak gitu biasanya aku itu gak aku tulis kalau aku buang kaca itu aku bungkus kayak gitu aja tapi oh iya ya beritahu juga kalau ini kan sampah kaca makanya aku tulis kayak gini juga dan alhamdulillah semuanya udah beres tinggal aku lakban lagi disini biar semua orang tau kalau ini kaca tapi kalau orang penasaran mah terserah aja dibuka aja tapi gak mungkin ya dan alhamdulillah semuanya udah beres langsung aja aku pakum ini semua takutnya kan ada remah-remahan kacanya disini dan ini aku juga pakumnya berurang-urang kali biar nanti gak luka kena kaki ataupun kena tangan remah-remahan yang kecil-kecilnya itu banyak banget karena kalau gak salah itu kacanya itu sekitaran 2 meteran kaca lemarinya itu makanya aku takut banget nanti kalau tidur kena remahannya jadi luka deh makanya aku hati-hati banget dan aku harus teliti banget karena ini remahan-remahan kaca dan sekalian juga disini deh aku pakum disini semuanya nanti aja insyaallah besok aku ngeberesin dapurnya aku biar aja deh sekalian disini aku nyapu-nyapu semuanya takutnya kan kacanya sampai kesini-sini nah gimana nih teman-teman bagaimana kabar kalian semua kalian lagi ngapain terus kalian lagi masak apa nih hari ini aku gak masak hari ini aku pengen santai-santai aja habis ini habis aku pakum ini aku itu capek banget mungkin karena aku kenaplu ya jadi aku itu merasa habis minum obat itu ngantuk banget makanya selesai aku pakum rumah ini aku tidur aku ketiduran baru jam setengah empat baru aku bangun karena saking aku capeknya dan aku juga lupa tadi aku tidur itu sekitar jam berapa karena aku kan lagi kenaplu jadi aku minum obat mungkin kalau kenaplu itu kan kita harus istirahat yang cukup mungkin aku istirahatnya kurang makanya kalau siang kayak gini aku ngantuk biasanya aku kalau siang itu gak tidur siang kecuali emang emang betul-betul aku ini capek dan sakit baru aku tidur siang kalau aku tidur siang itu suami aku tahu pasti aku ini lagi sakit tapi kalau suami aku itu kebalikannya kalau dia ada di rumah itu libur dia pasti ada tidur siang karena di kantor itu kan susah banget tidur siang makanya saat libur itu aku usahein buat dia buat untuk istirahat santai-santai aja di rumah dan Alhamdulillah sebentar lagi aku selesai buat pakumnya dan Alhamdulillah juga video aku juga pengen selesai ini terima terima kasih buat teman-teman yang sudah mau ngedengar cerita aku hari ini dan sudah mau nonton video aku dari awal sampai akhir semoga ada pelajaran di videonya jangan lupa kalian like komen dan subscribe ya see you next video dadah